Sehari setelah deklarasi di Surabaya, baka capres Anies Baswedan menyapa kader partai PKS di lapangan Astaka Jalan Pancing Kabupaten Deli Serdang minggu pagi. Anies mengajak kader dan simpatisan PKS bersama-sama dengan kader dari partai Nasdem dan PKP berjuang bersama koalisi perubahan. Sementara soal demokrat yang hengkang dari koalisi, Anies kembali menekankan menghormati keputusan itu. Kita bersyukur bahwa koalisi perubahan, PKS, Nasdem, dan sekarang ada PKP, insyaallah makin solid dan ikhtiar perubahan insyaallah makin kuat. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin demokrat misalnya, Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kejahteraan itu yang menjadi kompulsi. PKS tegaskan gabungnya PKP ke koalisi perubahan untuk persatuan jadi tambahan kekuatan baru. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hafsi menyampaikan beberapa hari ke depan PKP akan datang ke PKS untuk soan. PKS juga berharap demokrat bisa kembali ke koalisi perubahan. PKS melihat kedatangan PKP kemarin adalah sebagai kekuatan baru. Dan saya ingin percaya juga demokrat semoga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kita. Pada dasarnya, acara kita kemarin itu adalah sebuah peristiwa. Ya, gabungnya PKP bersama kita. PKS menjalankan sesuai aturannya. Ya, sesuai pasal area ART, sehingga dia harus menjadi surat. Surat ini insyaallah dalam satu-dua hari ini PKP akan datang ke PKS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.